Oke guys ya kita meski ke game yang pertama Chou yang antara EVOS Legends melawan dari Dewa United di SPOIL yang menang lanjut yang kalah pulang guys ya dan kita akan melihat langsung yang permainan agresif dari Dewa United dimana mereka akan berusaha untuk ngepok mengganggu pergerakan tas mendapatkan purple buff dan ini sebenarnya habis Saco lho ketika dia menggunakan Chou always melakukan invasi jungler yang penting muncul presence ya kan maksa untuk pakai retribution tapi sepertinya tas tidak terganggu sama sekali karena retinya masih disimpan dan jelasnya purple buff juga berhasil disecure oleh tas jadi nah disini fun strong dia pakai edit ya untuk di awal-awal ya jadi aku pakai Chou selaginya cunya dilepas selalu dipakai ya hanya membiarkan dia datang dia datang maksa nggak ada yaudah tapi memang Chou kan adalah hero yang kuat sebenarnya untuk merusuh di awal ya secara dia punya imun dari menggunakan Jeet Kundo untuk menembus-nembusin tembok juga pas level satu gak sih Om ya itu dia itu kekuatan dia juga ya dimana memang dia bisa mancing sebenarnya lebih nge-trigger lawan untuk mencari dia dan waktu seharusnya dibalik atau menggunakan retri ya sebenernya waktu semua seharusnya keluar dan tiba-tiba backupannya misalnya dari case-nya ada di belakang itu bisa bisa banget untuk mendapatkan juga first belakang ketika first belakang didapatkan maka akan ada keuntungan level maupun gold banget di early game apalagi ketika tartal pertama mereka butuh level 4 kan Om ya apalagi di patch yang sekarang ya kebar moment yang sekarang ini untuk menit kedua ke bawah jangan sampai sudah level 4 lana juga sama nanti bakal timpang lihat di menit 1.30 aja jungler-jungler biasanya sudah di level 4 sedangkan romer ya kan ini masih ada di level 2 masih jauh ya kan sekarang makanya rata-rata movementnya kadang-kadang adanya mid lane menuju ke arah EXP lane dulu ya Om betul mencari level 2 di awal-awal ya romer mid terus level 1 midnya tuh ke EXP dulu ya kan nanti menit yang kedua mid ke EXP lagi baru tuh di menit dua sepuluh dua dua puluh baru kalau tertel pertama Boy tapi kita sudah lihat juga Tartal camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G tanda Tartal pertama sudah muncul mereka semua mencobot setapi area toflin tas pun sedikit memberikan poking damage nya ya ke arah atas sana untuk memberikan presence dan empat hero sudah standby dari teman-teman Dewa United esports apakah mereka akan melakukan kontes ini kemungkinan bakal bisa dikontes juga karena sudah beberapa ya hero-hero ini sudah menginjak di level yang kebar dan onward yang masih miss yang berarti bertanda harus direset dulu level Legends mereka nggak boleh terlalu memaksakan untuk mendapatkan Lord oke lah case dan terlihat memang tas masih farming per volta terlebih dahulu tuh makanya sedikit di buying time juga sama teman-teman yang lainnya tapi ini dia Black Dragon sudah mulai dikeluarkan onward dan juga Art Shatter Oke tasnya dapat lebih on point masih mengudara seorang Black Dragon formnya mencoba mengisar karena dengan Furies dan juga Dragon tail membuat saco dengan satu badan terakhir flicker cara belakang-bagaimana pasirnya bisa dapatkan oleh teman-teman Ivo's Legends nice tetap dari most Legends tadi berhasil untuk memukul mundur semuanya dan bahkan berat terlihat cukup nyaman di bottom lain di mana ada hasil yang sudah disekir dan bahkan invasi oleh Ivo's Legends onward connect masih akan diteruskan mana ya sikap belum ternyata Wow orang lain untuk mengambil orange buff ya Om ya dari ini tapi dulu lebih majuin lagi dengeri breves factor bahkan flicker juga ke arah depan sana dengeranya Raging Slash dan fans strong masih selamat Wow oke oke keunggulan lagi dan lagi karena banyaknya store skill yang sudah terbuang dari Dewa United dan bahkan retribusi tadi meskipun dapetin orange buffnya tapi dia tumbang juga jadi ya pertukaran yang tidak terlalu berimbang apalagi di awal-awal ini jungler benar-benar posisinya penting banget jangan sampai ketinggalan level dua level ini bakal pengaruh untuk turtle yang kedua apalagi sampai beda ini kan beda goldnya lumayan jauh ya Om ya di menit yang hampir keempat ini Om ini yang berbahaya sebenarnya kalau memang Dewa United terus-terusan melakukan tempo yang seperti ini terbawa sama Evos yang bermain secara agresif itu yang bakal membuat Ivo's bakal bermain kayak pressure menggunakan mengeluarkan pressure yang lebih besar saya sudah level 7 silahnya baru level 6 ya buat keduanya untuk kuat untuk beran stas dengan satu war X yang sudah tersedia dan ya ini dia ini dia onward juga menunjukkan restoran shako dan dua-dua dragon menunjukkan restoran panceng yang luar menunjukkan area outer middle tar dan fans strong pun tumbang Wow itu pemilihan untuk onward yang cukup sulit sebetulnya karena targetnya dia memang adalah hero yang tebal dan kebetulan yang kena memang cowok tapi langsung dibalikan keadaannya oleh Dewa United bottom line sejauhnya masih aman-aman aja ya gimana beran nyaman sekali sama juga what ini dua marksmen yang memang kalau dibiarkan menginjak di late game dua-duanya punya potensi untuk bisa memberikan damage yang besar heavy hitter yap 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 tapi ini dia nih sebentar lagi bakal muncul turtle camp presented by Samsung Galaxy S23 3 series 5g tanda turtle yang kedua sudah keluar di line of down pergerakan kedua mereka mau mengamanku harusnya tas lebih OP sih soalnya lananya berdasarkan level juga dilepasin masa defender extract langsung kalau atendangan dari seorang shako itu sendiri tapi belum ada yang tumbang strong pun dikeluarkan ada belakang kembang sih mencoba lah oke tasnya untuk mendapatkan tartelnya itu nyaris lagi tapi lagi dan lagi ya onward yang terkena ke Chou ini membuat pilihan dari EVOS agak ragu langsung karena hero tebal ketika terkena onward jelasnya akan bisa langsung di counter setup oleh Dewa United dan untungnya memang tadi turtle masih sanggup diambil oleh EVOS Legends dan bottom line pressure masuk untuk branch betul karena lihat dari outer bottom tarut berhasil mereka hancurkan maka dari segi gold ya harusnya sedikit diungguli oleh branch itu sendiri apalagi tempo permainan branch bisa langsung switch ke atas atau bahkan dia masih masih mau stay di bawah untuk ngambil inner bottom tarut kalau teman-temannya juga bergerak ke arah bawah dan juga level unggul satu ya buat branchnya sendiri dan masih tetap dengan dua sama sih tapi untuk objektif playnya jelas info fracas dengan turbulan untuk dua tertutup dan menuju karelanaya yang mencoba untuk membalikkan keadaan dengan adanya appraiser red tapi fun strong juga masih terlalu tebal lagi sehingga lumayan banyak resource yang sudah keluar dari teman-teman Dewa United ini masih saling memilih lagi dan lagi hanya untuk menghabiskan resource dari Dewa sedangkan tas hanya tetap untuk farming juga dan kita tahu lah ketika ada practice masih dikeluarkan Fluffy still survive dia masih bisa kabur ke area rumputan dan memang agak sedikit sulit untuk mengincar ke arah Yuzhong ya di early game ini dia juga masih cukup tebal butuh beberapa item terlebih lebih dahulu untuk diamankan oleh Ki seperti COD atau Lightning kan Om untuk bisa cepatnya ngeberson dia atau mungkin untuk lapu-lapu dengan dominance ice untuk bisa mencegah efek region yang dimiliki oleh Yuzhong dan kali ini juga Fluffy sudah ada di bagian tengah jadi ada split 41 dimana membiarkan tas untuk split push seorang diri dan Wat juga lumayan cukup sendirian di area bottom lane agak berbahaya sih karena memang posisinya lumayan cukup jauh kalau sampai mereka melakukan pick off ya karena udah mulai terlihat juga tiga menikiro menunjukkan bawah ya masih bakal diganggu juga ya fast the Queen ada dan watnya hanya bisa menunggu terlebih dahulu karena untuk set up buat wad kali ini ya jadi nggak punya seperti misalnya terakhir boy musuh diem di tempat tapi cow yang akan menggeser jauh betul Tartal kem presiden Samsung Galaxy S2 3 Series 5 juga sudah mulai terlihat Lana yang mencoba untuk langsung dicongkel dengan adanya onward tapi belum mau menggunakan hivi crossbow nya itu mana yang ada di front line wow itu dia langsung kejar oleh Black Dragon ini akan diambil oleh tas dan lihat bagaimana EVOS legend mereka akan berusaha untuk mendapatkan objektif yang lain lagi ya Wow ini terlalu banyak objektif Om yang merasal diamankan oleh teman-teman EVOS Legends di early game ini di United Esports apa yang terjadi sehingga mereka terpresur seperti ini dikala waktu itu mereka di setup dengan adanya Edith ya tadi dan itu kenanya langsung presionnya untuk Lanaya Lanaya langsung difokus dan juga semuanya dan kita akan melihat terlebih dahulu untuk replay by presented by Samsung Galaxy dan ini dia dimana Lanaya yang memang langsung di all in berarti dari infosnya perfect turtle ya makanya itu menjadi leading banget untuk bagus banget beda lima ribu gold di menit ke-8 sudah mulai terlihat menjauh Om ya dari gold difference ya PR dari esports apa yang harus mereka lakukan untuk membalikan keadaannya mereka bakal harus digedein wat dulu sih ini wat harus bisa dapetin posisi yang enak dan juga bisa dapetin free hit seperti yang didapatkan oleh branch yang dimana kita belum melihat hal tersebut jadi sama sekali cek dulu kayak besi ya cek 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 yang mana banget dan minim dua kali apalagi ke-5 tak down betul itu dia karena menurutku dari Dewa pemain dengan posisi yang terbagus itu adalah di case kalau case tumbangnya banyak ini menjadi tanda tanya untuk dia ini menurut tuh case masih dalam kamus di mana dia bisa bermanen dengan bagus karena belum terpikap satu halipun ketul dia masih bisa menjaga posisi nya dengan cukup baik walaupun ada beberapa ini bisa melakukan ini dari teman-teman di unit selalu ada jahatnya inner top tarat walaupun di area river terjadi colek mencolek scrimis kecil dan ada conceal play yang mencoba untuk mengincar ada black wow waduh Saku yang sendirian coba-cubur cara belakang terlalu ramai Sako pun harus bisa di pick off ya bayangkan itu Chow Chow yang langsung di all-in juga dan bahkan dengan tombangnya Chow dewa mereka tidak akan bisa set up dulu di Lord mereka kan sebenernya sepaket glorify ya guys ya kita sudah spawn presented by Samsung Galaxy S23 series 5G dan sudah muncul juga lihat langsung di zoning dan mungkin lagi 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 terlalu pedes tadi gitu bahkan menuju ke arah seorang pasak banget sih orang case dan dari teman-teman Ivo's Legends mereka saja beda level empat ya sama atas ya mereka ada dari teman-teman serang udah standby Fluffy juga udah setelah walaupun kuat dalam posisi yang sangat awat ini bahaya sih posisi-posisi dimana sebenarnya dia bisa jadi cacing naga ya Ups antara besar banget untuk nge-steel nge-snatch floor nya atau memang bakal terpiko Oke ini dia juga langsung dikeluarkan buat waktif pun langsung kembang begitu saja di area belakang fansroke langsung melawan tiga euro sekaligus dan Dixon pun mencoba temukan brevos fighter mengusir tiga hero dari boss Legends untuk berkiru banget sih masih ada pahlawan juga langsung berhasil untuk ditukarkan nyawanya dengan Fluffy Wow itu dia tadi set up yang dimainkan oleh Dewa United dengan maksudnya Sako tadi dia langsung melakukan umpan ke arah Wat dan ternyata tumbangnya Fluffy juga namun yang disayangkan adalah Dewa mereka juga harus tumbang satu ya itu Dixon tapi nggak papa karena Dixon memang di sini fungsinya dia adalah untuk memberikan waktu yang banyak ya untuk Dewa agar mereka bisa memenangkan duel di Lord yang pertama apalagi tadi lumayan cukup banyak resource yang harus dikeluarkan ya untuk kabur dan ngasih damage ke Dixon seorang saja itu bahkan sekarang sekarang informasi coba halanya sendirian guys juga kena sikat jauh dari terifai lainnya langsung tetap itu saja ulan ayah pun dapat tapi Lord dengan yang udah sekarang Oh right guys ya bahkan tak berhasil tetep down tapi harus tukarkannya oleh seorang Sako dan Wat pun berhasil untuk menumbangkan seorang pelukur dua tapi kret masih dapetin Lord ya masih bisa menjaga posisi dan mungkin bahkan belum tumbang juga satu kalipun jadi untuk Lord yang pertama mungkin bakal spawn dan Lord ini fungsinya hanya akan untuk mendapatkan semua outer tarat yang dimiliki oleh Dewanya method betul karena hanya tersisa base tarat aja mereka harus bermain seperti burung yang ada dalam sangkar ya Om ya ya mereka harus nunggu dulu ya sabar ya karena mereka lagi kalah dari posisi item dan mungkin untuk levelnya mereka juga dan Lordnya ini ada di area dari bottom lane tas juga sudah spawn apapun tadi kita melihat kalau Lordnya dari bawah ya dan mereka akan ini harusnya Lord pertama aman banget sih memang cukup lemah karena bersih aman banget Boy dan selama masyarakat seharusnya masih bisa ke defense karena memang dia adalah high ground defensive yang damage-nya udah lumayan cukup dengan petang airstrike kelihatan pun langsung itu semua mundur dulu deh nggak mau cari gara-gara jadi ya yang bisa dilakukan oleh wajah sekarang adalah mereka harus bisa memaksimalkan ya Superminian yang sudah juga mereka dapatkan dekat Lord yang pertama namun lihat terlalu cepat memang untuk Dewa United mereka bisa clear semuanya dan ini ini tinggal bagaimana positioning dari Wat nantinya seperti kalau memang mereka bisa setup ulang yang sama seperti yang dilakukan di fight di Lord yang pertama tadi betul karena tasnya juga udah mulai gocek-gocek tapi Tauros yang menghindari wafx dari soal yang membuat Sako terdiam beberapa saat aku dari Sanko ya bisa para-para-para yang dimiliki oleh Valentina juga namun dengan tumpangnya Sako ini masih bisa jelas defensinya masih ada Farsha yang belum terpik off juga satu kalipun dan Ivo Legends mereka harus dua banyak skill sudah mulai dikeluarkan menuju ke arah seorang case yang tadi di cancel airstrike tapi Minion pun langsung habis tanda bahwa base target masih bisa di cover dengan cukup baik oleh teman-teman dari Dewa United esports ya masih bisa ditahan oleh Dewa dari sisi skornya memang sembilan dan juga lima tapi goldnya ini yang harus diwaspada juga Dewa ya karena akan ada perbedaan item yang cukup signifikan nantinya tiga atau empat item ke depan dan set up pick off Ivo Legends ini mereka bisa masuk karena mereka punya source damage yang besar mereka punya di belakang mereka punya e-retail mereka masih punya juga mungkin buat fun strong yang kalau keluar dari robotnya dia udah mulai datang feather extract tapi memang sayang sekali Sako belum berhasil untuk meraih satu hero dari teman-teman Ivo Legends ya walaupun dia memiliki flicker ya Om ya tapi dia lebih milih untuk menahan dulu terlalu berbahaya mungkin tapi dari fun strong serta seorang branch perlahan-lahan mencoba untuk maju mengusir kawanan Dewa United esports untuk mereka biar nggak megang area rumputan ya makanya ini akan menjadi Lord set up mungkin ya buat Ivo Legends dan lihat bagaimana tiga dua yang sedang dijalankan oleh Ivo Legends dimana rumor mereka akan nempel dengan marksmen ya karena jelas dua-duanya ini punya potensi untuk memberikan burst damage yang besar happy crossbow dan juga Primal Red tuh kalasan aja Brans dibiarkan nge-clear wave sendirian tadi di area top lane itu bakal bahaya karena bakal ada conceal play sambil kita lihat dari Lord camp riset oleh Samsung Galaxy Galaxy waduh waduh Sako eh dapet di luar kan masih belum bisa berimpak secara maksimal malah dia yang harus berhasil menumbangkan Lanaya langsung Lord yang segera segera memulai Lordnya Om Mawa Yes dan sepertinya iya karena tak sudah mulai mengarah menuju Lanaya eh nah ya tasnya bisa langsung itu sih ngelor sendiri ini juga bisa juga dan lihat bagaimana tas begitu cepat Oke tumpah Naya beda dua level jauh banget rupa jadi log gratis sementara mereka akan nge-stall nge-buying time di depan base dari diva United dan sudah jatuh dan bahkan berat sudah memiliki satu Blade of Despair damage-nya sudah terlalu besar sekarang dan tinggal bagaimana Dewa United bisa mempositioningkan partial mereka betul makanya ini bagusnya setelah mereka belum melakukan tilting mistake ya Om Yes lebih tepatnya karena sekali tilting mistake adanya Kari adanya Farsha itu bakal Dewa United bakal langsung megang kontrolnya sih kalau sampai watnya yang beran saya yang tertekan duluan begitu juga dengan kreis-kreis itu jangan sampai celain pecah ya istilahnya ya karena karena jelas itu akan ada juga goto yang cukup besar juga namun dengan dua lain yang bakal lipos kebarengan oleh evo's Legends ini masih belum ada tanda-tanda mungkin untuk Abra tipis banget di game yang dapat pertama ini kecuali memang di all-in langsung oleh evo's Legends dan kita tidak melihat tanda-tanda all-in karena tas masih ada di top lane betul apalagi kis juga dalam posision ingin cukup baik bahkan Venter SX tengah darah Om santo tetes menuju ke arah Brans apakah memang Brans butuh respect untuk bikin ngeros gold Meteor atau Athenasyon Ross gold juga laku ya karena bisa bantu ada juga ada juga ada spell skill yang bisa didapetin nanti dari roscoe maker kalau memang mau ya Atenasyon juga is Oke karena ada tambahan untuk pulih juga Black Dragon pom sudah mulai mengudara mencobong di-cobong inerpahnya bocor banget guys Hai senang strong mortal ya ajar-ajar kadawat mendapatkan free hitnya mulai dipukul ikur fight restrain masih aman guys kurang sedikit saja yang malah case yang kebang ya pedes aku bagus banget langsung menendangkan eh winter cara seorang krawat kerajaan winter trancenya malah Sako juga harus tumbang dua hero hilang untuk Dewa United esports dan evo's Legends masih ada di base 3 sincuy yang bisa memberikan Demet aneh baru beli Guardian helmet ya posisi bagi posledger karena mereka jelasnya mereka harus main save ya dimana ya mau gak mau kalau mereka nabrak tadi sangat berbahaya dan kita akan melihat replay presented by Samsung Galaxy belum bisa di-end memang tapi nice play yang dilakukan dimana tadi di top lainnya ketika dipush bersama-sama memang ada ada immortal yang pecah tapi mereka berhasil mendapatkan objektif yaitu besarat dan yang kedua adalah mungkin untuk pengkopian yang dilakukan oleh kreta di karena kreta berhasil untuk menumbangkan case betul ketika keseh tumbang maka enggak ada high ground defensive ya kalau kalau ada ada WON kekurangan damage artileri terutama magical damage kan ya itu yang membuat evo's Legends makin berani lagi tadi untuk ayo lu waduh Aduh Aduh kok bisa Awad disana guys guys hari seorang waduh Aduh bro White ters dari belakang tas dia terlalu tipis untuk menang tersebut berdelah terlangsung tumpang ya dari sakot tapi tidak bisa lari kemana-mana karena ya sikat-tutup belum ada yang tumbang malah saya tumbangnya silang budu jabron ini wipe out di dalam waktu langsung web-blog itulah kekuatan iritan sekarang nggak ngotak banget gg-gg di menangkan oleh ifos Legends cuy jadi best of 3-series masih ada dua game lagi lah ya kalau dipakai semua sih kalau udah nggak dipakai ya 20 tadi siap mantap sih bye bye